Halo semuanya teman-teman Assalamualaikum Hari ini aku mau bikin video no cut no edit ya teman-teman Biar bisa langsung di upload Aku mau bahas soal video yang Aku silaturahmi ke kampung-kampung Video sosial-sosial ya Yang aku nemuin orang tua, jompo-jompo Dan ngasih sedikit uang untuk beli garam ya Dan 4 hari yang lalu Kalau gak salah aku tuh dapat komen ancaman Dari salah seorang yang mungkin merasa dirugikan Karena ibunya Mungkin ya ibunya Ada di salah satu video aku itu Jadi dia tuh komen ancaman itu Kalau gak dihapus videonya Aku akan dilaporkan katanya Akan mensomasi katanya begitu Aku sampe kaget Kenapa gitu harus ada kata mensomasi atau dilaporkan Emang di video itu aku membuat video yang tidak baik Untuk ibu itu ke ibu itu gitu Emangnya di video itu aku mempermalukan ibu itu atau gimana ya Sehingga dia bisa komen mau mensomasi aku atau mau melaporkan aku jika videonya tidak dihapus Kan bisa aja komen dengan baik-baik Misalkan aku keberatan Eh di video itu ada ibu aku keberatan Mohon dihapus atau di cut aja bagian part yang ada ibunya Mungkin begitu aja ngomong baik-baik Tidak usah pakai ancaman-ancaman ya kan Dan karena video itu juga menurut aku ya Aku tidak mempermalukan ibu itu Aku tidak memungkin tapi mungkin buat orang tersebut Buat anaknya mungkin dia merasa dipermalukan Karena ibu itu dikasih uang mungkin ya Karena mungkin dia juga pikir Aku bikin video ngasih-ngasih uang ke orang di jalanan itu Mungkin apa namanya untuk keuntungan di aku ya Aku tidak bilang tidak emang Iya aku bikin video itu ya untuk bikin konten gitu Tapi sekalian kalau misalkan nemu orang tua Itu kan masih situasi lebaran Jadi kasihlah THR sedikit untuk beli apa gitu Untuk jajan ya kan Daripada aku bikin video cuman silaturahmi doang Gak masih untuk jajan kan juga itu gak baik Percuma gitu ya nantinya Banyak yang komen kenapa gak ngasih untuk jajan untuk orang tua Kenapa cuman konten aja Kan pasti banyak yang komen seperti itu Nah jadi Aku sekarang sudah hapus ini part yang bagian ibu-ibu Yang lagi nyabit rumput di pinggir jalan Mungkin teman-teman yang udah nonton video aku Yang seminggu yang lalu Yang aku silaturahmi ke kampung-kampung ngaprak ya Mungkin melihat udah nonton videonya Yang aku berhenti Ngelihat pas lagi jalan Ngelihat ibu-ibu yang lagi nyabit di pinggir jalan Terus aku samperin kan ya Terus aku tanya Ibu lagi apa Lagi nyabit rumput buat kambing Katanya kambingnya punya empat Buat anak saya semuanya Begitu Dan ibunya juga kayak bahagia pas ditanya Seneng dia ditanya-tanya Dia malah beliau tuh ya malah ngomong katanya Aku kalau lagi puasa Kalau masih lagi puasa itu katanya nyabitnya itu Setelah sholat dua Setelah ada arusan di masjid baru pergi nyabit Katanya begitu Dan ketika aku kasih uang pun Beliau ibu-ibu itu sangat bahagia sekali Sampai mendoa-doakan Sampai bilang katanya Tidak menyangka akan dapat rezeki di hari ini Begitu Ibunya itu sepertinya tidak keberatan ya Pas aku kasih uang dan video Dan satu hal lagi teman-teman ya Yang aku mau sampaikan ke teman-teman itu Kalau misalkan aku bikin video di kampung-kampung itu Sebelum aku ngamera si ibu-ibu itu Di belakang kamera itu ya Aku selalu ngomong Ibu bapak boleh gak di video Misalkan seperti itu Ini lagi bikin apa ibu-ibu Lagi apa misalkan ibu-ibu Teteh-teteh Bapak-bapak boleh gak di video Selalu aku kayak begitu teman-teman Nanya dulu Kalau misalkan gak mau ya aku gak video Dan waktu ibu-ibu itu juga Aku pas nanya itu ibunya ramah Tapi mungkin ya kan yang keberatan bukan ibunya Mungkin anaknya Mungkin anaknya gak terima Kalau ibunya ada di video dikasih-kasih Seperti pemulung mungkin ya Aku gak tahu Tapi yang aku gak enaknya itu Kenapa harus sampai Ngancam-ngancam gitu ya Sampai mau mensong-masong melaporkan gitu Emangnya aku Melakukan hal yang tidak terpuji Ke ibu itu gitu kan Bisa aja ngomong dengan baik-baik Tanpa harus mengancam ya kan Nah itu Jadi sekarang Aku kalau misalkan mau Bikin video vlog ke kampung-kampung juga Kayak Ah gimana nih Maksudnya Tidak semua orang Bahagia gitu Biasanya kan orang kampung tuh Bahagia Kalau ada nih Kalau lihat kamera gitu Say hi Ini itu ramah-ramah gitu ya Jadi sekarang aku harus lebih hati-hati lagi gitu Kalau misalkan ada ibu-ibu yang aku samperin Mungkin Nanya dulu ke Yang bersamputan Boleh gak Di video Di upload videonya Mungkin ya harus lebih hati-hati Pengalaman Apa pelajaran juga buat aku Begitu Dan Aku tuh Mau bilang ke teman-teman ya Ini Video ini jadi campur ya Soal ibu-ibu itu Yang aku mau dilaporkan katanya Dan aku mau bahas soal biji-bijian teman-teman ya Jadi biji-bijian itu Aku tuh mau klarifikasi Seminggu yang lalu ya Pas aku datang kesini juga ke Indonesia Aku mau langsung klarifikasi Tapi belum sempat karena itu Karena Masya Allah aku tuh sibuk sekali teman-teman Dari pertama datang ke Indonesia itu Sampai sekarang gak satu hari pun aku diem gitu di rumah Jadi banyak kerjaan yang harus dikerjakan gitu Apalagi sekarang aku Kemarin ya Pergi jam 4 subuh Untuk kecapil ya Untuk ngurus-ngurusin dokumen aku Begitu Disini Mas semuanya Kebang Ngantrinya ratusan orang Kecapil apalagi Sampai 300 orang gitu Kalau mau nomor 1 tuh harus jam 2 pagi datangnya Aku datang jam 4 aja Mas Udah di depan aku udah 50 orang teman-teman ya Apalagi kalau datang jam 7 Kalau datang jam 7 kecapil tuh Udah gak kebagian nomor antrian Teman-teman ya Jadi Masya Allah aku tuh sibuk banget Dan sampai sekarang pun belum selesai ya Urusan dengan capil Dengan dokumen-dokumen aku Karena aku mau bikin Apa namanya Mau bikin surat Apa Kenotaris gitu Untuk surat Pisah harta Seperti itu ya Dan Kesempatan kali ini Di kesempatan kali ini Aku mau Klarifikasi Soal biji-bijian itu teman-teman Ya Biji-bijian itu Mohon maaf Sekali lagi Teman-temannya Mohon maaf Dari lubuk hati yang paling dalam Mungkin teman-teman Banyak yang kecewa Udah nunggu-nungguin gitu Biji-bijiannya Dari aku Ternyata biji-bijiannya itu Ketinggalan Teman-teman ya Jadi kan aku tuh Banyak seliuran Omongan-omongan Kayak gitu Nanti biji-bijian tuh Gak boleh dibawa Katanya suka ditahan Diperiksa Ditanya ini Ini itu Ini itu gitu Kalaupun misalkan Lolos Misalkan harus Bayar Segimana Kayak gitu Didenda lah Kena denda Terus tadinya Kata aku Gak apa-apa lah Kalau misalkan Dikena tangkep Di bandara Indonesia gitu ya Terus mereka suruh bayar Aku bilang Ah daripada bayar Ambil aja Kalau mau Toh biji-bijiannya juga Bukan hasil beli Kan ya Aku tinggal Kalau mau buang Buang aja Kalau mau ambil Ambil aja Kalau gak boleh Dibawa sama aku Begitu Tadinya aku pikirnya Begitu Mau tetap aku bawa Gitu Tapi Mau aku taruh Di paling atas Koper aku Biar Kalau misalkan Kena periksa itu Suruh dikeluarin Aku tinggal Buka Resleting Koper yang paling atas Ambil gitu Biar gak harus Ngaut-ngaut Mudah-mudah Begitu teman-temannya Dan kemarin Waktu aku Preparing Koper aku itu Aku kan Mungkin ada 20 kalimat Keluarin Masukin Keluarin Masukin Soalnya aku tuh Pengen bawa Banyak oleh-oleh Buat keluarga Tapi ya Apa Kapasitasnya Cuman 30 kilo Jadi aku tuh Bingung Ini keluarin dulu Ini masukin dulu Ini penting Gak penting Keluar Jadi Banyak Berkali-kali Aku keluar Masuk-keluar Masukin Timbang lagi Masukin lagi Timbang lagi Kan cuman harus 30 kilo Lebih dikit Keluarin lagi Aku bilang Nanti deh Si biji-bijiannya Terakhir aja Diselipin Paling atas Pas udah Ditimbang Berkali-kali Keluarin Masuk-keluarin Masukin Kayak gitu Aku timbang Pas nih 30 kilo Kurang Satu On Bukan Kurang Seratus Gram Terus Udah Dikunci Diblit-blit Kayak gitu Ya Di talian Biar aman Langsung Aku tuh Pergi Apa namanya Si Kopernya tuh Dibawa Sama Akang Tula Pokoknya Rada Rada Ribet Lupa Si bijinya Masih di kamar Di kamar Di balkon Biar aku Jemurkan Biar lebih kering Biar bagus Lupa Nggak aku Selipin Jadi kami Pergi aja Pas Di Indonesia Aku bilang Lupa Biji-bijiannya Kagak ada Teman-teman Jadi mohon maaf Sekali lagi Teman-teman Buat yang Nungguin Gipaway Biji-bijiannya Nggak aku Bawa Biji-bijiannya Insya Allah Insya Allah Tahun depan Aku pulang Sama Akang Sama keluarga Sama ibu Mertua Aku Mau Aku Boyong Ke sini Ke Indonesia Ke Cianjur Aku bawa Biji-bijian Dan Satu lagi Yang aku Mau kabarin Ke teman-teman Aku tuh kan Udah janji Mau bikin Giveaway Untuk Teman-teman Subscribers Aku Yang sering Nonton Yang sering Comment Giveaway Insya Allah Aku give away Uang aja Biar Aku bisa Transfer Ke rekening teman Masing-masing Tapi Tunggu Insya Allah Minggu depan Mulainya Soalnya Sekarang aku Masih sibuk Banget Jadi Belum Sempet Ngurusin Untuk Giveaway Giveaway Tapi Giveaway Saratnya Caranya Mudah Banget Teman-teman Jadi Kalau misalkan Aku upload Video Teman-teman Harus Comment Seseru Mungkin Jadi Comment Jangan Cuman Assalamualaikum Tehani Semoga Sehat Selalu Jangan Cuman Kayak Gitu Jadi Comment Harus Bersambutan Dengan Video Yang Aku Upload Tapi Seru Gitu Comment Agak Sedikit Panjangan Begitu Ya Teman-teman Jadi Nanti Aku Comment Itu Aku Akan Pilih Siapa Yang Terseru Comment Yang Terbagus Comment Nanti Aku Pilih Untuk Dikasih Giveaway Untuk Kasih Aku Uang Dan Nominal Uangnya Giveaway Nanti Aku Kabarin Lagi Oke Pokoknya Lumayan Untuk Nambahin Beli Beras Oke Teman-teman Jadi Jangan Apa Jangan Lewatkan Terus Video Aku Dan Komen Seseru Mungkin Sebagus Mungkin Biar Nanti Aku Pilih Komen Komen Nya Insya Allah Pemenang Itu Rp250.000 Eh Kata Aku Belum Enggak Boleh Enggak Diomongin Sekarang Oke Omongin Sekarang Panyama Ya Satu Pemenang Itu Hadiah Untuk Satu Pemenang Itu Rp250.000 Untuk Satu Orang Pemenang Jadi Ini Apa Namanya Untung Untungan Aja Jadi Jangan Kalau Misalkan Teman Teman Walaupun Sering Nonton Video Aku Sering Komen Tapi Kalau Misalkan Gak Dapat Giveaway Di Kali Ini Jangan Marah Ya Karena Ini Untuk Seruan Siapa Rizki Untung Untungan Gitu Ya Yang Beruntung Dapat Yang Gak Beruntung Insya Allah Di Next Giveaway Jadi Komen Lah Seseru Mungkin Tapi Komen Nya Masih Harus Bersangkutan Dengan Video Yang Aku Upload Oke Teman Teman Jangan Lewatkan Video Aku Seberikut Berikut Berikutnya Oke Bye